Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak Kita bertemu kembali dalam pembelajaran online Matematika kelas 9 Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan bentuk akar Melanjutkan pertemuan sebelumnya Baiklah anak-anak, sudah siapkah kalian untuk belajar hari ini? Kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Ya Allah, kami ridha Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai Agamaku Dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu Dan berikanlah aku pengertian yang baik Semoga pembelajaran kita hari ini Membawa manfaat bagi kita semua anak-anak Materi yang akan kita pelajari hari ini adalah bilangan berpangkat dan bentuk akar Yang sudah kita mulai pada tiga pertemuan sebelumnya Untuk hari ini kita akan belajar tentang perpangkatan bilangan berpangkat Kompetensi dasarnya adalah KD 3.1 yaitu menjelaskan dan melakukan operasi bilangan berpangkat Bilangan rasional dan bentuk akar Serta sifat-sifatnya Indikator pencapaian kompetensi 3.1.6 tentang perpangkatan pada bilangan berpangkat Anak-anak, kita akan mengingat Materi yang telah kita pelajari minggu kemarin Dengan latihan soal berikut Perhatikan tantangan berikut Intensitas bunyi percakapan manusia adalah 10 pangkat 6 kali Intensitas suara manusia berbisik Sedangkan intensitas bunyi pesawat lepas landas adalah 10 pangkat 14 Lebih besar dari suara bisikan manusia yang dapat terdengar Berapa kali intensitas bunyi pesawat lepas landas dibandingkan dengan bunyi percakapan manusia Berikut alternatif penyelesaiannya Kalau kita misalkan Bunyi suara bisikan manusia dengan simbol M Maka Intensitas bunyi percakapan 10 pangkat 6 kali besar suara manusia berbisik Atau bisa kita simbolkan dengan M Kali 10 pangkat 14 Akan kita bandingkan dengan intensitas bunyi pesawat lepas landas Yaitu M M kali 10 pangkat 14 Maaf ya anak-anak ya Intensitas bunyi percakapan tadi 10 pangkat 6 kali Suara manusia berbisik Suara manusia berbisik Kemudian intensitas bunyi pesawat lepas landas 10 pangkat 14 kali suara manusia berbisik Kalau kita misalkan suara manusia yang disimbolkan dengan M Maka perbandingan M kali 10 pangkat 14 M kali 10 pangkat 6 Pembilang dan penyebut bisa dibagi dengan M Tinggal 10 pangkat 14 per 10 pangkat 6 Pangkatnya 14 dan 6 Tandanya bagi atau per Maka pangkatnya bisa menjadi hasil pengurangan dari 14 dan 6 Jadi jawabnya 10 pangkat 14 dikurangi 6 Sama dengan 10 pangkat adalah 8 Ini untuk Ratihan tentang pembagian bilangan berpangkat Yang kita bahas pada minggu kemarin Contoh yang berikutnya Dapatkan hasil dari operasi perpangkatan berikut Ini ada 32 ditambah 16 pangkat 4 Per 64 32 ditambah 16 pangkat 4 Harus dihitung dulu anak-anak 16 kali 16 kali 16 kali 16 Nilainya sama dengan 65.536 Kita tambahkan dengan 32 Nilainya menjadi 65.568 Dibagi dengan 64 Atau per 64 Sehingga hasilnya menjadi 2049 per 2 Atau boleh dihitung 2049 dibagi 2 nilainya berapa 1024,5 Ini kalau kita menghitung Penjumlahan bilangan berpangkat Maka nilainya harus kita hitung dulu hasil penjumlahannya Baru kita bagi dengan Bilangan 64 Contoh yang ketiga Di sebuah desa di kabupaten Larantuka, Kupang Nusa Tenggara Timur Terdapat sebuah lapangan Seukuran lapangan sepak bola 120 meter x 90 meter Pemerintah daerah setempat Berencana menanami lapangan tersebut Dengan rumput Hitung luas rumput yang disediakan Untuk menanami seluruh permukaan Lapangan sepak bola tersebut Jelaskan jawabannya Dalam perpangkatan yang paling sederhana Ingat anak-anak Luas persegi panjang itu Rumusnya adalah panjang x lebar Karena lapangan sepak bola itu Bentuknya persegi panjang Alternatif penyelesaian Kita lihat panjangnya Panjangnya 120 meter Lebarnya 90 meter Maka luas lapangan Yang akan ditanami rumput Itu adalah 120 x 90 Sama dengan 10.800 meter persegi Kalau ditulis dalam bentuk bilangan berpangkat Atau bentuk baku Bisa menjadi 1,08 x 10 pangkat 1,2,3,4 10 pangkat 4 meter persegi Karena yang diminta Itu jelaskan jawabanmu Dalam perpangkatan yang paling sederhana Boleh ditulis dalam bentuk baku Boleh Atau mungkin perkalian Bilangan Perpangkat Juga boleh Jadi ini salah satu alternatif Jawabannya Begitu ya anak-anak ya Contoh soal yang keempat Dapatkan bentuk perpangkatan yang ekivalen Dengan bilangan di bawah ini Ekivalen itu Nilainya sama Bentuknya mungkin berbeda Tetapi mempunyai nilai yang sama Jawaban dapat lebih dari satu bentuk perpangkatan Jadi mungkin jawaban kamu dengan temanmu Bisa berbeda Tetapi nilainya sama Yang A Ada akar pangkat 2 dari 8 Kita lihat penyelesaiannya Akar pangkat 2 dari 8 Itu sama dengan akar pangkat 2 dari 8 Kita orekkan menjadi 4 x 2 Kemudian Kita lepas Akar kuadrat dari 4 Dikalikan akar kuadrat dari 2 Karena untuk 4 itu bilangan kuadrat Maka akar kuadrat dari 4 Kita langsung bisa ketemukan bilangan bulat Yaitu 2 nilainya Kemudian Kali Akar pangkat 2 dari 2 Akar pangkat 2 dari 2 Kita ubah menjadi bentuk Perpangkatan Yaitu 2 pangkat setengah 2 pangkat 1 Per 2 Yang 2 nya Kita ubah menjadi 2 pangkat 1 Jadi nilainya sama dengan 2 pangkat 1 Kali 2 pangkat setengah 1 itu kita bisa Jadikan menjadi 2 per 2 2 per 2 ditambah setengah Jawabnya 3 per 2 Pangkatnya Pangkatnya Bilangan pokoknya 2 Jadi nilainya sama dengan 2 Dipangkatkan 3 per 2 Itu nilai dari Atau hasil dari Akar pangkat 2 dari 8 Yang B Ada akar pangkat 3 dari 27 27 nya Anak-anak kita jadikan 3 pangkat 3 Supaya akarnya nanti bisa digabung dengan 3 ini 3 pangkat 3 Itu nilainya sama dengan 27 Akar pangkat 3 dari 27 Sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 Nah, kalau kita ubah Mencari bentuk Perpangkatan Maka Akar pangkat 3 dari 3 pangkat 3 Sama dengan 3 pangkat 3 per 3 3 per 3 itu 1 nilainya Jadi 3 pangkat 1 Hasilnya sama dengan di 3 Kita lihat soal yang kelima Diberikan Nilai x sama dengan 27 Dan nilai y sama dengan 63 Tentukan hasil dari operasi Di bawah ini Tuliskan jawabannya Dalam bentuk bilangan per pangkat Paling sederhana Yang A Ada x pangkat 3y x pangkat 3y X pangkat 3y X nya kita ganti dengan 27 Y nya diganti dengan 63 Maka X pangkat 3y Sama dengan 27 pangkat 3 Kali 63 Maaf 27 pangkat 3 27 nya bisa diurekan menjadi 3 kali 3 kali 3 Dipangkatkan 3 Dipangkatkan 3 63 nya bisa diurekan jadi 3 kali 3 kali 7 Kemudian ini ada 3 Urungnya kalau dilepas ya 3 pangkat 3 Kali 3 pangkat 3 Kali 3 pangkat 3 Kali 3 kuadrat Kali 7 Tandanya kali Bilangan pokoknya sama-sama 3 Kita bisa menyerahkan menjadi 3 Dipangkatkan 3 ditambah 3 Tambah 3 Tambah 2 3 ditambah 3 Tambah 3 Tambah 2 7 nya pangkat 1 Kali 7 saja 3 tambah 3 Tambah 3 Tambah 2 Itu 11 Jadi hasil akhirnya Sama dengan 3 pangkat 11 Kali 7 Ini untuk Penyelesaian Yang A Sekarang yang B Ada X Per Akar Y X nya nanti Kita ganti dengan 27 Dan Y nya diganti dengan 63 Maka X nya diganti dengan 27 Menjadi 27 Per Akar 63 27 nya bisa Dijadikan 3 pangkat 3 Per 63 nya Itu jadikan 3 kuadrat Kali 7 Kemudian Kemudian Kalau kita mau jadikan Menjadi bilangan berpangkat 3 pangkat 3 nya tetap Yang bawah Menjadi 3 pangkat 2 per 2 Ini pangkat 2 Akarnya Akar kuadrat Berarti 2 juga Berarti 3 pangkat 2 per 2 Kali 7 nya juga Masih di dalam akar Jadi 7 nya 7 pangkat 1 Nah ini Akar kuadrat Berarti 7 nya menjadi pangkat Setengah Atau Seper 2 3 nya Di pembilang Sama penyebut Bisa Digabung Ini 3 pangkat 3 Ini 3 pangkat 1 Pangkatnya menjadi 3 dikurangi 1 Karena tandanya Bagi atau per 3 Pangkat 3 Dikurangi 1 Satunya asalnya Dari 2 per 2 Kali 7 nya pangkat setengah Itu sebagai Penyebut Kalau kita mau Taruh di pembilang Maka Setengahnya menjadi Min Minus Setengah Atau negatif Setengah 3 nya Pangkatnya menjadi 2 3 dikurangi 1 Itu 2 Dan 7 nya Pangkatnya Minus setengah Maka ini adalah Jawaban dalam bentuk Bilangan berpangkat Untuk soal yang B X per Akar Y Dimana X nya 27 Dan Y nya 63 3 Anak-anak Pada materi ini Ada sebuah tantangan Yang Nanti Bisa kalian coba Untuk latihan Bilangan berpangkat Dan bentuk akar Tantangannya Adalah Sebagai berikut Pada acara Lomba 17 Agustus Di SDN Satu Taman Diadakan Lomba mengisi air Pada topi Ulang tahun Berbentuk kerucut Dengan melewati Perjalanan Sejauh 50 meter Setiap meter Yang ditempuh Maka air Akan berkurang Sebanyak Seper 10 bagian Berapakah Air yang terkumpul Dalam Satu kali Perjalanan Ini Dimensi topi Ulang tahun Itu mempunyai Diameter 10 cm Tinggi Topi Artinya Tinggi Kerucut Itu adalah 12 cm Kita akan gunakan Rumus Volume kerucut Yaitu Sepertiga PR Kuadrat Sepertiga Kali Luas Alas Kali Tinggi Sepertiga PR Kuadrat T Ini anak-anak ya T nya T nya Nggak nampak Nanti Kalian bisa Nyoba Tantangan Ini Untuk Menyelesaikan Soal Cerita Pada Pada tayangan Ini Silahkan Dicoba Nanti Bisa Dikerjakan Bareng-bareng Teman Satu Kelompok Terus Perhatikan Perhatikan Untuk Kalimat Berikut Ini Untuk Bilangan Per Yang kita Pangkatkan Lagi Nomor Satu Lihat Ada Lima Kuadrat Kemudian Dipangkatkan Tiga Itu Artinya Dari Pertemuan Yang kemarin Itu adalah Lima Kuadrat Dikalikan Lima Kuadrat Dikalikan Lima Kuadrat Mengalikan Lima Kuadrat Sebanyak Tiga Kali Karena Bilangan Pokoknya Sama Kemudian Tandanya Kali Maka Pangkatnya Menjadi Penjumlahan Dari Dua Ditambah Dua Tambah Dua Hasilnya Menjadi Lima Pangkat Enam Perhatikan Dari Soalnya Lima Kuadrat Itu Kalau Dipangkatkan Tiga Ternyata Jawabnya Itu Sama Dengan Lima Pangkat Enam Enam Dari Angka Dua Dan Tiga Di Apakah Anak Anak Oh Kita Kalikan Supaya Jadi Enam Itu Kita Bisa Ambil Kesimpulan Sementara Seperti Itu Kita Lihat Yang Nomor Dua Negatif Empat Kuadrat Kemudian Dipangkatkan Empat Oh Berarti Mengalikan Negatif Empat Kuadrat Kalikan Lagi Negatif Empat Kuadrat Kalikan Lagi Negatif Empat Kuadrat Sebanyak Empat Kali Karena Pangkatnya Empat Dikandikan Lagi Dengan Negatif Empat Kuadrat Negatif Empat Kalau Dikuadratkan Berarti Negatif Empat Kali Negatif Empat Jawabnya Positif Kita Kita Lihat Negatif Empat Pangkatnya Menjadi 2 Tambah 2 Tambah 2 Tambah 2 Karena Tandanya Kali Kemudian Bilangan Pokoknya Negatif Empat Sama Negatif Empat Negatif Empat Negatif Empat Pangkatnya Menjadi 2 Tambah 2 Tambah 2 Tambah 2 Pangkatnya Jadi 8 Bilangan Pokoknya Negatif Empat Kita Lihat Kesimpulannya Negatif Empat Itu Kalau Pangkat 2 Kemudian Dipangkatkan Lagi 4 Ternyata Pangkatnya Menjadi Delah 8 Dari Mana 2 Kali M 4 Yang Nomor Satu Tadi 5 Kuadrat Dipangkatkan 3 Pangkatnya Jadi 6 Asalnya Jadi 2 Kali 3 Soal Yang Nomor 2 Negatif 4 Itu Kalau Dikuadratkan Kemudian Dipangkatkan 4 Pangkatnya Jadi 8 Berarti Kita Bisa Menyimpulkan Sebuah Bilangan A Yang Mempunyai Pangkat M Kemudian Dipangkatkan Lagi N Pangkatnya Akan Menjadi Hasil Kalinya M Kali N Bilangan Pokoknya A Tadi Pangkatnya Merupakan Hasil Kali M Kali N Begitu Begitu Anak-anak Ya Sekarang Karena Hari ini Itu Merupakan Hari Terakhir Kita Membahas Materi Tentang Bilangan Berpangkat Dan Bentuk Akar Maka Kalian Bisa Menyelesaikan Uji Kompetensi Hari Ini Untuk Penilaian Harian Kalian Ini Ada Soal Yang Nomor Satu Saya Akan Memberi Mengingatkan Kembali Untuk Mengingat Cara Menyelesaikan Dari Soal-soal Berikut Supaya Kalian Nanti Tidak Keberatan Yang Nomor Satu Bentuk Sederhana Dari 4A Pangkat 5 Kali 2 Pangkat 4 A Kuadrat Ditambah 6A Pangkat 7 Caranya Anak-anak Seperti Yang Kita Bahas Kemarin Ini Ada Kali Kemudian Ada Jumlah Maka Kalinya Harus Dihitung Dulu Diselesaikan Dulu 4 Kali 2 Pangkat 4 2 Pangkat 4 Berapa Dihitung 2 2 2 2 2 4 Nilainya Berapa Kemudian Ada A Pangkat 5 Kali A Kuadrat Sama-sama A Tandanya Kali O Pangkat Menjadi Tam Tambah 5 Tambah 2 Setelah Ketemu Nilainya Ditambahkan Dengan 6 A Pangkat 7 Jika Ada Yang Sama Oh Ini A 5 Sama 2 Menjadi 7 Yang Ini A Pangkat 7 Bisa Pakai Sifat Distributif Sekian A Pangkat 7 Ditambah Sekian A Pangkat 7 Begitu Nilainya Berapa Berapa Kemudian Yang Nomor 2 Ada Min 2 Dipangkat 8 Dibagi Atau Per Min 4 Dipangkat 2 Nah Ini Anak-anak Pembilangnya Min 2 Bilangan Pokoknya Penyebutnya Min 4 Min 2 Pangkat 8 Dijabarkan Aja Artinya Apa Min 2 Kali Min 2 Kali Min 2 Dan Seterusnya Per Yang Bawah Ada Min 4 Kali Min 4 Nah Kita Bisa Membagi Pembilang Dan Menyebut Dengan Bilangan Yang Sama N N Akan Ketemu Silahkan Dicoba Kemudian Yang Nomor 3 Berapakah Hasil Dari 25 Pangkat Min 4 Kali 625 Pangkat Min 3 Per 125 Pangkat Min 1 Kali 5 Pangkat Min 3 Ini ada 25 Itu bisa D Bisa D Sederhanakan 25 Menjadi 5 Kali 5 Artinya Bisa Diubah Menjadi Bilangan Berpangkat Yang Bilangan Pokoknya 5 Yang Ini 625 Juga Kayak Gitu Bisa Diubah Menjadi Bilangan Pangkat Yang Bilangan Pokoknya 5 Juga Menjadi 5 Pangkat Sekian 125 Juga Itu 5 Pangkat 3 Ini Ada 5 Jadi Kan 5 Pangkat Sekian Kali 5 Pangkat Sekian Kali 5 Pangkat Sekian Kali 5 Pangkat Sekian Bisa Digabung Nanti 5 Pangkat Sekian Ditambah Tandanya Kali Berarti Pangkatnya Jadi Tambah Ini Ada Per Nanti Pangkatnya Bisa Dikurangi Atau Yang Pangkat Negatif Supaya Pangkatnya Positif Ditaruh Yang Dipembilang Akan Ditaruh Ke Penyebut Pangkatnya Jadi Positif Ini 625 Pangkat Min 3 Taruh Ke Penyebut Supaya Pangkatnya Jadi Positif Nanti Yang 125 Pangkat Min 1 Taruh Di Pembilang Supaya Pangkatnya Jadi Positif 5 Pangkat Min 3 Di Penyebut Posisinya Ditaruh Jadi Pembilang Supaya Pangkatnya Jadi Positif Nanti Kalau Pangkatnya Sudah Jadi Positif Semua Menghitungnya Menjadi Lebih Mudah Baru Dikabung Pembilang Dan Penyebut Begitu Ya Anak Yang Nomor Empat Ada Pangkat Pecahan Hasil Dari Empat Pangkat 3 Per 2 Dikalikan 27 Pangkat Sepert 3 Empat Bisa Di Ubah Menjadi 2 Kwadrat Supaya Pangkatnya Nanti Bisa Dikalikan Dengan 3 Per 2 27 Bisa Jadikan 3 Pangkat 3 Supaya Pangkatnya 3 Nanti Bisa Diserhanakan Dengan Seperti 3 Baru Dikalikan 2 Pangkat 2 Dipangkatkan Lagi 3 Per 2 Maka Pangkatnya Bisa Hasil Kali Dari 2 Dan 3 Per 2 Yang Ini 3 Pangkat 3 Nah 3 Bisa Dikalikan Dengan Seperti 3 Baru Dikalikan Yang Yang Nomor 5 Ada Hasil Dari 10 Pangkat 0 Ditambah 15 Pangkat 0 Ditambah 7 Pangkat 0 Berapakah Hasilnya Kita Mengingat Kemarin 10 Pangkat 0 Nilainya Berapa Karena Ini Penjumlahan Maka Masing-masing Harus Dihitung Nilainya Berapa 10 Pangkat 0 Nilainya Berapakah Kemarin 15 Pangkat 0 Nilainya Berapa 7 Pangkat 0 Nilainya Berapa Dibuka Lagi Pembelajaran Yang Minggu Kemarin Hasilnya Tambahkan Sekian Tambah Sekian Ketemu Kemudian Nomor 6 Berapakah Hasil Dari Lihat Ada Tanda Kurung 2 Akar 27 Ditambah 6 Akar 3 Yang Di Dalam Kurung Diselesaikan Dulu Penjumlahan Ini Caranya Bagaimana Ini Ada Yang Angka Di Dalam Akar Itu Ada 27 27 Bisa Dijadikan 9 Kali 3 Akar 9 Kita Tahu Yaitu 3 Akarnya 3 Biarkan Nanti Kita Gabung Dengan Yang Suku Yang Belakang Kemudian Dibagi Dengan Ini Ada Tanda Kurung Juga Maka Yang Di Dalam Kurung Harus Diselesaikan Dulu 2 Akar 48 Dikurangi Dengan 12 Ini Sebelahnya 12 Yang Ini 48 48 Supaya Bisa Digabung Dengan Yang 12 Maka 48 Dikurikan Menjadi 4 Kali 12 16 Atau 16 X 3 16 X 3 Akar 16 4 Akarnya 3 Biarkan Yang 12 Bisa Dijadikan 4 X 3 Akarnya 4 Itu 2 Akarnya 3 Biarkan Dalam Akar Seperti Ini Nanti Kita Bisa Sudah Yang Ini Sudah Nanti Dalam Sekian Akar 3 Ini Sekian Akar 3 Yang Belakang Sekian Akar 3 Yang Akar 12 Jadi Akar 4 X 3 Jadi 2 Akar 3 Kita Akan Bisa Menyederhanakan Menjadi Bilangan Yang Lebih Sederhana Nomor 7 Berapakah Bentuk Sederhana Dari 2 Akar 98 Ditambah 3 Akar 72 Per 5 Akar 75 Dikurangi 3 Akar 48 Sama Anak Dengan Cara Yang Nomor 6 Maka 98 Kita Orangkan Jadi Sekian Kali Sekian Gitu Ya Kemudian 72 Sekian Kali Sekian Nanti Yang Bisa Di Akar Dikeluarkan Yang Nggak Bisa Nanti Biarkan Dalam Bentuk Akar Usahakan Yang Di Dalam Bentuk Akar Nanti Sama Seperti Ini Kalau Ini Jadi Akar 3 Yang Ini Jadi Akar 3 Supaya Bisa Digabung Nanti Ini Akar 3 Yang Ini Juga Akar 3 Begitu Juga Untuk Nomor 7 Ada 98 72 48 Dan 75 75 Bisa Dijadikan 25 Kali 3 Akar 3 Ternyata 25 Bisa Diakar Keluar 5 5 Akar 3 5 25 Akar 3 Yang Ini Berapa 16 Kali 3 Oh Ada Akar 3 Juga Disitu 16 Diakar Jadi 4 Begitu Juga Untuk 72 Dan 98 Silahkan Dicoba Ini Yang Terakhir Yang Nomor 8 Ada 9 Pangkat Minus 2 Ditambah 100 Pangkat Setengah Sama Dengan N Berapakah Nilai N Yang Benar 9 Pangkat Minus 2 Pangkat Minus Kemarin Artinya Bagaimana Kalau 9 Pangkat Minus 2 Berarti Nilainya Kecil Seper Seper 9 Dipangkatkan 2 100 Pangkat Setengah Berarti Akar Kalau Pangkatnya Pecahan Akar Kalau Pangkatnya Minus Seper Berarti Yang Ini Seper 9 Pangkat 2 Ditambah Akar Kuadrat Atau Akar Pangkat 2 Dari 100 Pangkat 1 Akar Pangkat 2 Dari 100 Pangkat 1 Nah Ini Nilainya Seper 9 Kuadrat Nilainya Berapa Ditambah Akar Dari 100 Itu Berapa Maka Nilainya Akan Ketemu Ketemu Begitu Anak Anak Ya Ada 8 Soal Yang Harus Kalian Selesaikan Untuk Mengimpulkan Apakah Yang Kita Belajari Selama 4 Pertemuan Ini Sudah Kalian Mengerti Kalau Dari Hasil Mengerjakan 8 Soal Itu Sudah Betul Semua Berarti Kalian Sudah Benar Benar Mengerti Benar Benar Paham Tentang Bilangan Berpangkat Dan Bentuk Akar Alhamdulillah Pembelajaran Kita hari Ini Sudah Berakhir Kita Akan Ketemu Lagi Di Berikutnya Untuk Pembelajaran Online Materi Kelas 9 Baiklah Anak Kita Akhiri Pembelajaran Hari Dengan Bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Hirabil Alamin Semoga Apa Yang Kita Belajari Hari Ini Benar Benar Bermanfaat Dunia Akhir Anak Anak Wassalamualaikum Warah Alhamdulillah Sub indo by broth3rmax